Sebuah mobil menabrak 4 sepeda motor dan bus Transjakarta saat melintas di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Diduga sopir mengantum dan tidak bisa menggunakan mobil jenis metik, sehingga saat tidak berhenti, bukan menginjak pedal rem, malah menginjak pedal gas. Sebuah minibus dari arah Tukutani menuju galur menabrak sejumlah kendaraan di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Pengudi nekat menerobos lampu merah dan menghantam 4 sepeda motor dan 1 mobil minibus. Tidak berhenti di situ, mobil juga menabrak sebuah bus Transjakarta, koridor 4 Ancol, Kampung Melayu. Berdasarkan keterangan sopir, ia telah lama tidak membawa mobil jenis metik. Ketika sampai di Simpang 5 Senen, bukannya menginjak rem, malah menginjak pedal gas. Sementara itu, sejumlah korban yang mengalami luka serius langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat rumah sakit RSPAD Ketut Subroto, Jakarta. Sedangkan mobil tersangka yang ringsek bagian depannya dan 4 buah sepeda motor milik korban diamankan polisi. Dari Jakarta, Autobrian, Tiduan mengabarkan.